menelusuri konteks pemikiran militer Indonesia. Stanley Adi Prasetyo Di masa lalu, tepatnya di zaman Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun, kita tidak terbiasa melihat adanya pemikiran yang beragam. Nyaris semuanya seragam. Demikian pula pemikiran di kalangan militer. Bahkan bisa dikatakan Angkatan Bersenjata ABRI, ketika itu hanya difungsikan sebagai pengawal pribadi Soeharto ketimbang pengawal dan pembela tanah air sebagaimana seharusnya. Namun melacak kembali pemikiran militer sejak pra-Indonesia hingga pertengahan 1960-an, kita menemukan adanya banyak versi pemikiran militer di Indonesia. Ada yang berpusat pada individu, ada yang pada kesatuan, ada yang bertumpu pada angkatan, ada yang bertumpu pada aliran politik, dan juga ada yang mengacu pada kepentingan dan cara pandang blok politik yang ada pada saat itu. Selain itu, setiap era dalam kemiliteran Indonesia memiliki pemikiran yang unik, tergantung pada tantangan zaman yang ada pada saat itu. Pemikiran militer yang pernah ada sebelum Soeharto berkuasa demikian luar biasa dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pada awal-awal berdirinya Republik, kelompok militer di setiap kota besar memiliki pengelompokan dengan pemikiran sendiri. Setelah TNI masuk kota dibentuk komando militer kota besar KMKB layak menurut pangkat militernya. Kemudian untuk mengurusi perumahan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, malang ada kantor urusan perumahan, dan karena belum ada norma atau standarisasi dalam masalah perumahan untuk anggota tentara serta tidak tersedia rumah atau tempat tinggal yang cukup banyak untuk personel militer, maka seorang perwira TNI harus berusaha sendiri mendapatkan rumah atau tempat tinggal. Hal ini mengakibatkan terjadi perebutan rumah tempat tinggal di kalangan perwira TNI. Apalagi jumlah rumah yang bisa ditinggali memang terbatas. Dalam proses ini mulai timbul pertentangan karena masalah itu dan mulai timbul rasa keirihatian di antara perwira-perwira itu. Buku ini bercerita tentang periode tumbuhnya kelompok-kelompok berpengaruh dalam sejarah militer Indonesia. Ada kalanya terjadi penyalahgunaan status dan kepangkatan kemiliteran dan mulai terjadi fenomena koncoisme dan klikisme yang negatif akibat dari masalah perumahan dan tempat tinggal ini. Hal ini menunjukkan mulai terjadi perubahan kualitas TNI setelah TNI masuk kota. Lewat buku ini pula kita menjadi tahu bahwa antara Zulkifli Lubis dan TB Simatupang ternyata sudah lama memiliki percekcokan pribadi. Hal ini berawal sejak perang kemerdekaan yang tidak sempat diselesaikan oleh mereka berdua. Yang menarik lagi adalah pengungkapan sejumlah fakta yang tampaknya baru terungkap. Hal ini lebih memperjelas bahwa proses politik berlangsung secara lebih terbuka. Misalnya, bahwa sebelum Kabinet Amir II jatuh, pemerintah sempat mengadili para pelaku peristiwa percobaan kudeta terhadap Kabinet Syahrir pada tanggal 3 Juli 1946. Proses peradilannya dilakukan oleh Mahkamah Tentara Agung di bawah pimpinan Mr. Kusuma Atmajah. Sidang dimulai pada tanggal 19 Januari 1948, dua hari setelah penanda tanganan Perjanjian Renville. Buku ini dengan gamblang merunut kembali pemikiran militer yang pernah ada di Republik beserta para tokohnya yang berpengaruh. Sesuatu hal yang masih terjadi di penghujung kekuasaan Soeharto. Kini sebagai sebuah organisasi, TNI telah terkonsolidasi. Namun demikian hubungan antara pemegang otoritas kebijakan dan strategi operasional atas instrumen pemaksa masih memiliki hal-hal yang mengandung problematik. Misalnya secara operasional Panglima TNI, Kepala Polri, Kepala Badan Intelijen Negara, bin tetap bernaung di bawah Presiden. Namun hubungan mereka dengan pemegang otoritas kebijakan tidak sepenuhnya mencerminkan supremasi otoritas politik atas otoritas operasional. Pertimbangan politik, faktor kesejarahan, komplikasi antara UUD 1945 yang diamandemen dengan undang-undang yang sudah operasional menyebabkan perubahan hubungan itu akan menghadapi resistensi dan membutuhkan biaya politik tinggi. Kekayaan pemikiran dan kemauan untuk berubah saja tidak cukup menjadi penggerak utama perubahan. Berbagai regulasi yang telah dihasilkan dan demokratisasi hubungan sipil-militer yang berkembang baru sebatas aspek hukum dan belum terwujud dalam kehidupan bernegara. Apalagi karakter rejim sebetulnya tak berubah banyak dari cara memandang ataupun memahami persoalan. Kini militer Indonesia memang butuh perubahan besar. Apalagi telah terjadi perubahan besar lingkungan strategis, globalisasi, dan juga munculnya ancaman terorisme. Hal ini membutuhkan penyesuaian konsep mengenai sistem pertahanan dan keamanan yang lebih menyeluruh. Apalagi tuntutan perwujudan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia telah menjadi komitmen negara untuk melaksanakannya. Memasuki 12 tahun masa reformasi, kita melihat kenyataan bahwa TNI yang seharusnya memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah Republik ini ternyata belum cukup mendapat perhatian dari sisi anggaran. Dibandingkan dengan negara tetangga, bisa dikatakan TNI merupakan kekuatan besar dengan peralatan tempur tua. Kita juga bisa melihat bahwa hingga kini belum ada undang-undang yang mengatur instansi-instansi pelaksana fungsi intelijen sebagai pendukung kebijakan pelaksana penindakan terhadap berbagai situasi di lapangan. Sebagai bagian dari sistem keamanan nasional, fungsi intelijen sendiri belum terumuskan secara tegas. Hal ini bukan tidak mungkin akan terus mengacaukan fungsi intelijen sebagai institusi yang bertugas memberikan peringatan dini kepada pengambil kebijakan. Kebijakan keamanan di tingkat nasional harus mencakup beberapa hal, antara lain, konsolidasi demokrasi, pencapaian keadilan sosial, pembangunan ekonomi, perwujudan lingkungan hidup yang aman, pengurangan tingkat kejahatan dan kekerasan, perwujudan stabilitas politik. Tentu saja, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, sedangkan di tingkat internasional kebijakan keamanan harus melingkupi segi integritas teritorial, kedaulatan negara, kemerdekaan politik dan keamanan regional. Pembaca buku ini mungkin akan bertanya-tanya siapa Hario kecik? Mereka yang hidup di tahun 1945 hingga pertengahan tahun 60-an pasti mengenal sosok ini. Namanya begitu tenar dan dibicarakan banyak orang. Ia dinilai sebagai seorang jenderal plus. Artinya, bukan hanya jenderal yang punya karir di bidang kemiliteran semata. Penampilan Hario kecik selalu sederhana dan jauh dari kesan megah. Barangkali ideologi tampil sederhana dan bersih ini telah tumbuh puluhan tahun bersamaan dengan semangat anti korupsi yang terus melekat pada dirinya. Pada tahun 1957 ia terlibat dalam gerakan di tubuh militer yang berupaya melakukan pembersihan dari dalam. Sebagai seorang jenderal, ia mempunyai banyak kelebihan. Ia bukan hanya tentara yang paham soal strategi dan intelijen tetapi juga seorang penulis, sastrawan, sutradara. Karena itulah barangkali ia bukan hanya sekadar seorang jago tembak atau orang yang memiliki kemampuan, menguasai, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang dunia sains, psikologi, filsafat, dan sejumlah ilmu humaniora lainnya. Jangan kaget apabila menemukan sejumlah nama filsuf atau pemikir besar lainnya berikut teorinya dalam hurayan buku ini. Nama asli sesungguhnya adalah Suhario Patmodiwirio. Hario kecik adalah nama saat revolusi 1945 di mana ia memilih masuk hutan dan bergerilia di kawasan Gunung Kawi. Kuliahnya di Fakultas Kedokteran yang telah ditempuhnya sejak zaman Belanda Kandas di tengah jalan. Ia memilih mengikuti latihan pasukan khusus Jepang. Pada saat revolusi berlangsung, ia menjabat sebagai komandan resimen mahasiswa Fakultas Kedokteran Dai Taiko Gakuto Taika Dai Gaku JKT. Pada November 1945 ia ikut dalam pertempuran besar di Surabaya dan menjabat sebagai wakil komandan polisi tentara keamanan rakyat Jawa Timur. Sejak itu kariernya melejit hingga dikirim dalam rangka tugas belajar ke Uni Soviet pada tahun 1964. Sebuah hal yang kemudian membawanya ke Academy of Sciences USSR di Moskow. Hario Kecik yang mantan Jenderal Angkatan Darat dari Angkatan 45 yang berasal dari mahasiswa tingkat doktoral Kedokteran yang menjadi pejuang bersenjata golongan independen dalam Perang Kemerdekaan, menulis perenungannya mengenai militer di Republik ini. Khususnya proses perkembangan pemikiran militer yang tak terlepas dari pemikiran politik dan diplomasi. Bukan tidak mungkin fenomena yang ada pada saat ini bersangkutan dengan apa yang pernah terjadi di masa lampau. Hario Kecik menyadarkan kita semua bahwa Indonesia ternyata masih merupakan sebuah negara berkembang. Memasuki 64 tahun kemerdekaan kita masih menghadapi keadaan dan fenomena di dalam masyarakat yang ganjil. Ia mempertanyakan banyaknya jumlah partai politik di mana ada banyak mantan Jenderal Angkatan Darat yang merasa terpanggil masuk partai atau membuat partai sendiri. Yang dipertanyakan juga adalah kenapa para mantan ini mencalonkan diri menjadi presiden dalam pemilu 2009. Pertanyaan penting yang dilontarkan Hario Kecik adalah mengapa korupsi merajalela dan justru marak di kalangan atas struktur pemerintahan. Bukankah lembaga-lembaga pemerintah yang ada seharusnya menjadi lembaga yang pertama kali bertindak? Mengutip Omar Khayyam, penulis mengkhawatirkan adanya pengulangan dari pengalaman masa lalu. Apalagi fakta yang ada menunjukkan bahwa masalah militer tidak pernah dapat dipisahkan dengan masalah politik dan diplomasi suatu negara. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli militer Carl von Klauswitz. Prakata penulis, kemahuan untuk menulis buku ini yang bertema, pemikiran militer bangsa Indonesia I, didorong terutama oleh keadaan negara kita pada saat ini yang dinilai sangat kritis oleh beberapa ahli ekonomi dan pengamat sosial politik dan sangat memprihatinkan penulis. Keadaan itu tambah menjadi makin ruwet oleh proses perkembangan aktivitas dari partai politik yang berjumlah lebih dari seratus dalam kampanye untuk menyongsong dengan tujuan mendapatkan kursi untuk para tokoh partai politik tersebut dalam parlemen dan pemerintah baru setelah diadakan pemilu 2009. Telah mulai dijalankan menurut kaum politisi, mani politik oleh partai politik-partai politik yang sudah dapat mengerahkan dana cukup untuk membiayai kegiatan kampanye yang mulai dimeriahkan itu. Nampaknya pemerintah sekarang mendapat kesulitan besar dalam menangani problem negara kita sebagai negara berkembang dalam menempatkan posisi dirinya secara tepat di dalam keadaan perkembangan global sekarang di bidang politik, ekonomi, dan militer yang melaju dengan sangat pesat. Perkembangan negara-negara yang sudah maju bersifat sangat dinamis revolusioner di bidang teknologi terbaru yang dinamakan nanoteknologi yang mulai meliputi segala bidang kehidupan negara-negara maju itu, termasuk bidang kemiliterannya. Teknologi baru ini berkembang, boleh dikatakan secara tidak terbatas dan mungkin juga tidak terkendali teristimewa dalam bidang elektroteknis, komputerisasi, komunikasi informasi dan sejajar secara simultan dengan itu, di bidang ilmu biologi, kedokteran, dan genetical engineering dengan segi positif dan negatifnya. Abad ke-21 sekarang merupakan era peradaban umat manusia yang sama sekali baru wataknya dan sangat berbeda dari abad-abad sebelumnya. Menurut pendapat para pakar terkemuka dalam ilmu pengetahuan di segala bidang di dunia seperti yang dinyatakan antara lain oleh seorang futurologis James Martin dalam bukunya The Meaning of the 21 Century. Mengingat perkembangan di negara-negara maju tadi, mau tidak mau timbul di dalam benak orang-orang yang masih mempunyai rasa tanggung jawab atas nasib bangsa kita, mempunyai kekhawatiran tentang keadaan dalam negara kita yang sangat kritis pada dewasa ini. Dengan sendirinya timbul pertanyaan di benak mereka, apa yang menyebabkan keruwetan yang dialami bangsa kita sekarang ini? Apakah ini suatu kutukan atas kesalahan, kecerobohan yang kita telah lakukan secara sengaja atau tidak sengaja? Apakah semua ini terjadi karena kita terlalu bodoh atau rendahnya, merosotnya martabat kita? Banyak macam pertanyaan lagi yang bersifat ilmiah dan tidak ilmiah, religius dan gugong tuhon atau tahayuh. Di dalam semua masalah pasti ada titik beratnya. Setelah mengadakan retrospeksi dan introspeksi yang mendalam, saya simpulkan bahwa masalah penting untuk kita sekarang ini nampaknya terletak di bidang pemikiran politik para pribadi yang kompeten atau merasa dirinya kompeten dalam sistem struktur kekuasaan negara kita. Pemikiran politik sangat dipengaruhi oleh sifat jati diri seseorang. Hal ini misalnya tercermin pada masalah yang belakangan ini nampaknya menonjol yaitu fenomena bahwa ada beberapa orang menganggap dengan sendirinya harus ikut aktif dalam pemilihan umum dan mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Mengapa timbul fenomena seperti itu? Apa sebabnya kecenderungan itu bisa terjadi? Apakah fenomena itu ada hubungannya dengan kejadian setelah turunnya Soekarno sebagai seorang Presiden RI pertama? Soekarno yang muncul dari kancah perjuangan rakyat Indonesia yang sudah mulai berada dari zaman pergerakan nasional pada zaman penjajahan Belanda dan revolusi kemerdekaan 1945. Boleh dikatakan bahwa munculnya Soekarno menjadi Presiden RI pertama dapat dipandang sebagai sesuatu keharusan sejarah. Tetapi munculnya fenomena baru yang menarik itu sebabnya harus kita cari di mana? Menurut perasaan bawah sadar saya, saya harus mencari sumbernya di waktu yang silam jauh ke belakang. Renungan itu semua timbul di bawah sadar dan muncul di pemikiran saya. Sebagai insan angkatan 45, berusia 87 tahun yang merupakan pelaku dalam pembentukan cikal bakal tentara nasional Indonesia mulai dari detik pertama pada tanggal 5 Oktober tahun 1945 keluarnya dekret pemerintah tentang terbentuknya tentara Republik Indonesia di tengah berkobarnya revolusi Surabaya. Kenang-kenangan militer ini memberi saya bahan pemikiran untuk mencari hubungan sebabnya keadaan yang ruwet yang kita alami sekarang ini dengan masalah pemikiran militer bangsa Indonesia yang akan saya tulis di dalam buku ini. Saya ingat sebuah ungkapan doktrin seorang ahli kemiliteran yang tersohor Karl von Klauswitz bahwa masalah perang tidak bisa dipisahkan dengan masalah politik suatu negara. Kebetulan juga saya pernah membaca sebagian dari syair-syair atau rubayat seorang pujangga besar dan penyair Omar Hayam yang juga seorang ahli matematik dan astronomi yakni ilmu perbintangan yang pernah hidup pada tahun-tahun 1050 sampai tahun 1122 di negara Persia Iran sekarang. Yaitu yang tercantum dalam kata-kata dalam syair-syair rubayat yang sangat panjang seribu buah yang sebagian seratus buah telah diterjemahkan oleh seorang penyair Inggris Edward Fitzgerald. Dari penerjemahannya itu saya telah cuplik sebagian dari nomor 73 yang saya anggap telah memberi inspirasi kepada saya karena sifatnya yang ilmiah objektif, cocok dengan apa yang saya hendak tulis dalam buku ini dan juga selalu menjadi pegangan saya dalam menulis memoir dan novel-novel saya. Ungkapan Omar Hayam tersebut adalah End the First Morning of Creation Warot What the Last Down of Reckoning Soul Red. Wejangan Omar Hayam itu mempunyai arti filosofis yang sangat dalam yang dapat kita katakan dengan cara modern sederhana sebagai semua hal ikhwal yang terjadi di alam semesta termasuk di subatomic level materi yang terjadi sekarang adalah kelanjutan atau akibat dari suatu kejadian di waktu lampau mengingat teori Big Bang, Black Hole, Big Kron dari Stephen William Hawking dan teori-teori dari lain-lain ilmuwan fisikis seperti John Weller, Werner Heisenberg. Keruwetan di dalam negara kita sekarang ini ada hubungannya dengan proses terjadinya negara kita, yaitu proses revolusi kemerdekaan 1945 di mana sifat psikologis, karakter, dan sepak terjang para pelakunya dari yang teratas dan terbawah ikut mempengaruhi dan menjalankan perannya. Dalam rangka pemikiran ini mungkin perlu saya ingatkan bahwa para tokoh politik teratas kita yaitu Bung Karno, Syahrir dan Bung Hatta pada waktu itu sedang dalam keadaan bulan madu dalam arti sesungguhnya. Bisa juga faktor ini tidak dianggap perlu oleh sementara para pembaca, tetapi saya mengajukan itu hanya dalam rangka keinginan saya untuk mengadakan pendekatan secara holistik. Secara objektif semua orang bisa terima bahwa keadaan menyenangkan seperti honeymoon itu mempunyai dampak atau mempengaruhi tingkah laku seseorang walaupun sifatnya bisa berbeda-beda. Proses revolusi kemerdekaan kita sendiri juga tidak bisa dipandang terlepas dari proses sejarah bangsa Indonesia mulai dari awal peradabannya. Karena itu saya dalam memutuskan untuk menulis tentang sejarah pemikiran militer bangsa Indonesia dengan demikian saya juga otomatis harus menyinggung sejarah pemikiran politik bangsa Indonesia. Jadi dengan kata lain, saya harus memakai pendekatan holistik dalam masalah ini. Saya sebetulnya ingin menjelaskan bahwa saya tidak bermaksud menulis tentang ilmu pengetahuan militer yang pernah saya dapat setelah belajar di lembaga pendidikan militer di Amerika Serikat yang meliputi battle di bidang tugas pentomik division yakni divisi nuklir dan penggunaan kesatuan Rider Airborne. Dan pengetahuan militer lain-lainnya yang saya peroleh ketika saya belajar di Rusia di War Collect Suvorov di Moskow yang meliputi masalah war dalam keseluruhannya yang dijalankan oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya secara total di PD-2 yang meliputi empat angkatan darat, laut, kesatuan kapal selam, angkatan udara, dan angkatan roket ditambah dengan kuliah-kuliah mengenai militari histori misalnya tentang Perang Napoleon 1812, Perang Saudara Amerika, dan lain-lain perang yang terkenal di waktu silam. Dilihat dari segi ilmiah modern, tinjauan saya di RRC dan Vietnam yang saya jalankan sesuai dengan perintah Panglima Tertinggi Presiden Soekarno setelah saya menyelesaikan tugas belajar saya di Rusia, juga membantu saya tidak sedikit dalam menambah pengetahuan saya dalam bidang militer dan dengan sendirinya dalam bidang politik internasional yang dijalankan kedua negara Asia, yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masalah militer. Lebih-lebih bahwa tinjauan saya di kedua negara itu harus saya jalankan pada waktu yang sangat kritis untuk kedua negara itu. RRC sedang dalam masa revolusi kebudayaan dan Vietnam sedang dalam perang melawan Amerika yang akhirnya dimenangkan oleh rakyat Vietnam. Bukan pengetahuan yang saya semata-mata telah dapatkan yang akan saya huraikan dalam buku ini. Seperti yang pernah saya huraikan di memoir saya Hario Kecik 1 dan 3 pengetahuan militer yang tinggi itu secara praktis tidak dapat saya gunakan sekembalinya di tanah air karena negara kita masih belum merupakan negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia. Tetapi harus saya akui bahwa saya telah memperoleh banyak pelajaran berharga yang memberikan kemampuan kepada diri saya untuk bisa menyimpulkan tentang bagaimana seorang perwira tinggi, seorang jenderal harus bisa berpikir dialektis seperti seorang ilmuwan di bidang ilmu pengetahuan yang lain dan yang paling penting berpikir sebagai seorang biasa. Harapan saya hanya supaya para pembaca setelah selesai membacanya, mudah-mudahan mengerti terutama tentang motivasi saya untuk menulis buku ini. Mudah-mudahan para pembaca dapat menyimpulkan bahwa penulis sama sekali tidak mengecilkan dampak jangka panjang dari politik adu domba kolonialis Belanda dan pemerintah interim kolonialis Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai tahun 1816 di bawah Sir Stamford Raffles, yang daya pengaruhnya oleh para pejuang kemerdekaan intelektual dirasakan sampai zaman sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 45 dan seterusnya. Dapat dimengerti mengapa penulis memberi label khusus kepada golongan intelektual yang telah belajar atas beasiswa pemerintah kolonialis Belanda setelah diseleksi oleh Belanda sendiri, dan selanjutnya diawasi oleh pengawas khusus, seorang Belanda bekas kontrolir di Indonesia selama mereka belajar di Netherlands. Penulis dalam menulis buku ini selalu berusaha tidak melanggar garis-garis etik para pejuang revolusi kemerdekaan 45. Penulis masih akan berusaha sekuat tenaga menulis tentang perkembangan dari pemikiran militer bangsa Indonesia dalam periode setelah tahun 1950 dan seterusnya. Selanjutnya, penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih kepada para pembaca Budiman yang dengan sabar telah membaca buku ini.